Ya, saya tadi menyampaikan kerjasama MOU dengan RDII karena apa yang disampaikan pada itu bahwa kita ini bisa maju tergantung kepada kualitas sumber daya manusianya untuk menghadapi dunia yang berubah cepat, perubahan iklim, persaingan yang keras antar negara kuncinya adalah sumber daya manusia Usai mendampingi Presiden pada pembukaan Rakernas Menteri Perdagangan Zul Kiflihasa memberikan materi kepada para peserta Rakernas LDII 2023 Kegiatan tersebut dilaksanakan di Grand Ballroom Minhaji Roshidin Pondok Gede Jakarta pada selasa 7 November 2023 Menteri yang akrab dipanggil Zulhas menegaskan pemerintah perlu membangun ekosistem perdagangan maka sekarang ada toko offline dan toko online toko offline sudah otomatis ada barang dan toko online diatur agar tidak merugikan kita Jangan sampai barang luar menyerbu kita, kita hanya mati Justru online itu kita pakai pasar-pasar teknologi tradisional selain offline dia juga jual online UMKM bisa pakai selain offline dia juga bisa online dan online itu bisa dibaca di luar Indonesia bisa maju berkat kualitas SDM untuk menghadapi dunia yang berubah cepat persaingan yang keras antar negara dan untuk mengembangkan itu perlu kerjasama dengan buka warung kita juga kerjasama sama e-commerce yang sudah ada seperti Sofi itu dia udah gak jual lagi impor pak jadi impor dia gak jual lagi dia hanya mempunyai barang-barang lokal dan UMKM nanti dilatih, itu gak bayar karena sama-sama untung kan UMKM-nya dapat lapar dapat toko-tokonya kan handphone nah, tapi toko-tokonya sendiri dapat UMKM dapat kurang-kurangnya pasoknya jadi win-win maka dilatih biasanya sehari sampai dua hari packaging, cara foto, kualitasnya itu dilatih dan tidak dengan warung ituwa melatih keluarga-keluarga menjadi wira usaha entrepreneur untuk meninggalkan ekonomi umat terima kasih telah menonton!